musik 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 kabur dia welcome back with me and our lastest build yang sudah kita benerin jadi kemarin sedikitnya ada accident sampai tertunda guys gak bisa nge-vlog untuk bro Yoris satu ini jadi ini mobil lu di depan udah di depan cafe buat kemarin-kemarin juga ini mobil sempat ikut event sumedang auto modified guys jadi tampilannya seperti apa hasilnya seperti apa yang kemarin-kemarin kita mau vlog langsung aja gua balik kameranya buat kalian let's go guys oke guys jadi gua sudah balik nih kameranya buat kalian jadi yang pertama akan gua jelasin guys ini dari wilayah eksterior interior engine oke mungkin ini langsung aja ke wilayah eksterior guys biar gak panjang-panjang yang pertama kita lakukan coba apa yang paling kontras dari mobil ini kalau gua bilang pastinya karbonan guys karena emang ini mobil dikonsep untuk bermain di wilayah street racing guys ya yang pertama kita lakukan adalah ini custom body kit fully depan samping belakang ini by earth auto concept sendiri nih our design so kita juga tambahin juga untuk fungsi pelengkapnya yaitu apa splitter guys splitter set ini udah keliling nih sampe belakang nanti diffusernya seperti apa gua akan tampilin ke kalian juga dan custom carbon engine hood gak ketinggalan ini adalah forged carbon guys jadi bukannya kembang kotak-kotak seperti original carbon ya guys ya jadi ini udah kita custom ini desainnya seperti ini kap mesinnya menurut kalian gimana oke atau enggak boleh yang jelas ini mobil dari vendor kap mesin ini karbon semua dan mudah-mudahan kedepannya aioris 1 ini akan kita lanjut modif lagi nah untuk apa sektor mana boleh aja subscribe so stay tune terus aja perkembangan mobil ini gak cukup disini guys dan lanjut lagi yang kontras lagi setelah carbon yaitu warna guys kalau kalian lihat disini pasti akan bertanya-tanya bang kode warnanya apa ini adalah our customized shogun blue jadi shogun blue pada umumnya dia itu akan bisa berubah-berubah menjadi sedikitnya ada ungu-ungu guys tapi kalau disini gue gak mau ubah efek warna ungu gue pengen tetep mobilnya tuh biru bener-bener biru apa ya kalau di bahasa susuk itu birunya cinta apa ya itulah ya itulah guys nah menurut kalian gimana warna biru ramuan terakhir kita nih tentunya basically ini syralic paint guys kalian bisa lihat ini syralic jadi gue kasih syralic silver juga sama sedikitnya syralic halusnya berwarna biru jadi ini mobil halus banget efeknya kayak krum banget guys tuh kalian boleh lihat deh ya menurut kalian gimana boleh aja komennya di bawah warnanya biru guys oke lanjut lagi ke sektor samping nih splitternya desainnya seperti ini ada kunci ngintip hey hey kamu mau di cinematic kayaknya nih waduh lanjut lagi nih exterior exterior guys fokus fokus wing type R forged carbon as always jadi Aioris ini kayaknya hobi banget yang namanya carbon guys ya jadi ini kita carbon ini wing type R nya dan gak ketinggalan wilayah bumper belakang custom kita seperti ini guys desainnya dan juga ini ada rear diffuser ya tuh guys kenal pot double tapi bentuknya ini aneh sih tapi kita custom sendiri semua nih earth nih jadi buat kalian yang mau tanya-tanya kenal pot juga boleh dmig nya earth garage and store so jangan lupa dan jangan sungkan guys nah kalau emang ini perkembangan desain dari type R basic nya kalian harus perhatikan perbedaan type R dengan non type R biasanya kalau body kit lokal atau gak tewe-tewe boys ini potongannya tuh gak mungkin ngikutin bumper guys ya jadi ini bisa ada di posisi sini nih biasanya di sini tapi berhubung kita mau kerjain detail kita rubah aja sambungannya jadi ini ngikut potongan bumper nya guys nah ini buat informasi buat kalian yang pengen benerin body kit tewe-tewe jadi ini aja nih guys kalian sambungin nih jadi ikutan garis bumper nya biar gak salah jadi looks nya lebih men type R type R guys jadi itu adalah informasi yang gua berikan buat kalian semua pencinta civic turbo ya nah tampilan sampingnya seperti ini guys dan lanjut lagi gua kasih tau ke kalian bahwa ini kayak kakinya mobil ini sudah menggunakan pair apa nih kemarin tuh kalau gak salah eibah guys ini udah diturunin pakai eibah turun dua setengah jari jadinya seperti ini sitting pretty nya ditambah lagi dengan velg te37 ya ini idola anak bangsa kita indonesia guys dan tentunya ini dibalut ban semi-slick juga cempiro sx2 dengan ring 18 nya guys ya tampilannya seperti ini menurut kalian oke gak tuh ini rata banget ketemunya kalau nanti bbk ini bisa lebih rata lagi ini kurang lebih masih ambles di eee segini gua nih jadi sekitar dua senti jadi kalau dia pakai bbk depan dia akan keluar karena ada center hubnya bbk yang membikin si velg dan offset mobil kaki-kakinya itu berubah dan itu adalah kedepannya yang akan Aioris lakukan oke mungkin seperti ini guys menurut kalian oke atau gak nih menurut gua sih caur banget ya mobil begini ya racing-racing dapet warna-warna klimis jdm kena street racing kena daily driven juga guys ini dipakai sehari-hari nih sama Aioris berhubung Aioris bukan di kota ya tinggal ya tapi agak di sedikitnya 45 menit dari Cirebon tapi ini mobil dibawa jauh-jauh terus everyday daily dan tentunya spion juga dikasih model-model ini kayak BMW nih guys ya ya jadi ini juga udah forged beli jadian online nih kalian boleh tanya Aioris aja langsung mau belinya dimana harga berapa pokoknya ini bagus nih ini tipis tapi fittingannya aja agak sedikit nyengap nih guys tapi no problem masih bisa di toleransi oke sekarang kita masuk ke wilayah dalem para ronten jadi yang langsung di upgrade sama Aioris adalah nih wilayah pedal shift yang warna merah merah itu adalah extended pedal shift guys CNC warna merah untuk mengembari aksen warna merahnya dari lampu guys emang gak make sense ya tapi ya masih masuk loh dengan warna biru seperti ini seperti ini guys nah ini dia extendednya dan tentunya kemarin Aioris membeli Luffy ini speedometer buat kalian tau juga dan mungkin ini gue akan coba ambil kuncinya Bill bantuin dong Bang Bill buka kap mesin bukan enggak gue akan starter kalau enggak lo yang akan starter gue mau ngasih tunjuk semua ini suaranya seperti apa Luffy nya seperti apa tolong dong sok 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 masuk nah jadi ini diperagakan oleh orang yang tidak profesional jadi kita lihat guys oke oke Luffy adiknya Devi oke jadi ini adalah monitoring system ya buat si mobilnya sendiri jadi ini semacam OBD guys ini OBD sensor ada apa nih kita lihat disini tachometer engine volt ya seperti biasa ya biasanya kalau kalian yang zaman dulu perhatiin mobil street racing itu ada buletan tiga biasanya yang bulet-bulet auto gaung geng namanya atau auto guts lah saya nggak ngerti itu udah lupa ini cukup dicolok ke OBD mana nih colokan OBD nya nih pokoknya di wilayah sana ya ya itu tuh nah jadi di OBD situ guys jadi di bawah tuh ini dicolok aja langsung ter display seperti ini jadi cukup simple dan gue akan kasih tunjuk suara kenal pot ya gas ini orangnya ketangkep dalam kamera guys eh itu Luffy tuh buat apa sih gak lah tuh kan dia pemalu emang emang begitu tuh ngilang lagi dia oke lanjut gas oke modenya apa aja mode balap oh ada kompas juga ya kayak Pajero ya woy keren juga loh woooow oke 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 gas lagi high RPM dong oke 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 cukup thank you Bang Bill jadi행 mungkin kalian bisa lihat ini under the bonnet nya seperti ini guys kalian bisa lihat jadi yang kita lakukan adalah nih kita custom open filternya biar lebih apa nih rezit ya ketika rezit angin pun juga jauh lebih stabil guys so makanya ini yang ibaratkan penting banget kalian pelajari dalam memodifikasi mobil turbo zaman sekarang kayak contoh misalkan Pajero Fortuner itu yang namanya kalian mau kenceng-kencengin mobil pipa-pipa yang berbasisnya plastik nyambung ke turbo atau enggak intercooler sebelum kalian remap kalian jadi saran gue adalah membenarkan hardware-nya dulu dengan cara menggantikan dengan pipa-pipa yang rezit daripada si plastik atau silikon karet itu sendiri itu adalah pelajaran mobil turbo dalam remap atau enggak naikin performanya oke dan lanjut lagi ini don't pipe-nya juga udah pakai iron craft guys jadi ini tentunya untuk torsi bawahan udah dapat banget ditambah atasan udah ada open filter yang limitnya tuh pastinya jauh lebih tinggi so ini mobil untuk street racing daily driven menurut gua oke banget dan sudah tertuning yang state satu oleh engine plus guys so menurut kalian gimana apalagi yang cocok nih untuk garapannya Civic babang Yoris satu ini untuk kedepannya boleh kalian komen dibawah ya so mungkin hari ini gua review soal seat bukan city this is civic hatchback ya segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.